Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi satu kisah yang menurut saya ekstraordinari. Artinya ini sebuah kisah yang mungkin sangat jarang terjadi. Tetapi, kisah ini terjadi. Saya mau bagi ini kepada teman-teman, supaya kalau kalian suatu hari bertemu dengan kisah seperti ini, semoga kalian bisa memahami apa yang terjadi. Jadi, teman-teman, kalian pernah nggak dalam hidup kalian, kalian itu ketemu dengan seseorang yang dalam tanda kutip ya, sangat membanggakan diri dia akan keadaan bahwa dia itu adalah seorang pelayan ataupun seorang hamba. Jadi, berbeda ketika seseorang itu misalnya ya tingkatan hidupnya rendah dan dia merasa minder. Tetapi, orang ini dia justru sangat membanggakan keadaan di mana bahwa saya ini adalah seorang pelayan dan saya akan mendedikasikan hidup saya sebagai seorang hamba. Sedikit cerita ya, dulu ketika saya sekolah, ya saya kan bertempat tinggal di kos-kosan ya. Jadi, ya di kos-kosan saya itu ada seorang OB, ada seorang anak muda lah yang tugasnya mengurusin kos-kosan tersebut. Anak muda ini, ini attitude-nya tidak jelek, teman-teman. Tetapi, dia itu punya ciri khas di mana dia itu sangat mengyakinkan bahwa saya ini adalah seorang yang kalangan bawah dan tempat saya itu berada di bawah. Jadi, misalkan ya, ada cerita di mana kami kan pernah mencoba membawa dia untuk makan di sebuah restoran fast food. kami berpikir ini sebagai sebuah hadiah buat dia supaya dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi, sebagai kejutan kami membawa dia ke tempat tersebut, tetapi ketika sampai ke tempat tersebut, ketika dia melihat restoran tersebut, dia itu secara lantang berkata bahwa dia nggak mau masuk ke sana. Jadi, bukan dalam posisi bahwa dia minder dan takut untuk masuk ke sana, tetapi dia itu berkata dengan lantang bahwa saya tidak pantas untuk masuk ke sana. Saya ini orang rendahan. Jadi, saya tidak mau kalau kalian mengajak saya masuk ke sana. Jadi, posisinya membanggakan diri bahwa saya mempertahankan posisi saya sebagai orang yang berada di kalangan bawah atau pelayan. Ini mungkin nggak banyak terjadi, teman-teman, tetapi ada. Nah, saya nggak tahu diagnosa resminya itu seperti apa. Saya suka menyebut itu sebagai delusi, sebagai seorang hamba. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini mungkin saja karena banyak kemungkinan ya, teman-teman. Tetapi salah satunya itu begini. Ketika misalnya ada orang tua narsistik, dan kemudian dia itu melatih sedemikian rupa anaknya untuk menjadi suplai atau pelayannya dia. Jadi, anak ini benar-benar didoktrin sebegitu kuatnya bahwa jalan hidup dia itu adalah sebagai seorang pelayan, yang mana konteksnya itu adalah melayani orang tuanya. Doktrin itu begitu kuat, sehingga anak ini kemudian menjadikan tugas sebagai seorang hamba, itu sebagai potret ideal bagi kehidupannya dia. Sebagai jalur hidupnya dia. Nah, ketika dia keluar dari rumah orang tuanya, misalnya orang tuanya itu sudah tidak ada, dia kemudian mencari keadaan di mana dia bisa memuaskan delusi hamba dia tersebut. Nah, delusi hamba ini menjadi lengkap ketika dia mendapatkan seorang majikan. Jadi, ini mungkin kalau kita lihat di kisah-kisah silat zaman dulu tuh ya guys, mungkin seperti seorang pendekar muda yang kemudian mencari seorang guru dan kemudian dia menghamba kepada gurunya tersebut. Dia punya delusi akan hal-hal seperti itu. Walaupun kita tahu ya, guru itu kan sebenarnya dia adalah jembatan bagi murid-muridnya dia. Seorang guru yang baik itu pasti akan melatih anak muridnya dia supaya anak muridnya bisa menjadi seperti dia, bahkan kalau bisa melebihi dirinya dia. Dan ketika misalnya anak muridnya itu kemudian bisa melebihi dia atau sama dengan dia, dia kemudian akan melepas anak-anak muridnya tersebut. Itu kalau guru yang benar. Tetapi problemnya adalah gini nih, teman-teman. Orang-orang yang punya delusi hamba ini bisa saja kemudian bertemu dengan guru-guru palsu. Artinya, orang-orang yang bertindak seperti seorang guru tetapi sebenarnya dia hanya memanfaatkan orang-orang yang mau menjadi suplainya dia. Biasanya, mereka adalah seorang narsistik. Nah, seorang narsistik yang ingin dipuaskan egonya dan membutuhkan seorang pelayan ketika dia mendapatkan orang yang punya delusi seorang hamba tersebut, maka jadilah sebuah hubungan. Yang ketika terlihat dari luar, hubungan ini seperti sebuah hubungan yang baik karena saling melengkapi. Padahal ini adalah sebuah hubungan yang sangat manipulatif. Dan inilah yang terjadi pada kisah ini. Oke? Jadi, teman-teman, ini kisahnya itu adalah ini ada satu orang, pria, yang dia itu adalah seorang serebran narsistik. Oke? Jadi, seorang narsistik yang sangat ingin dikenal oleh orang banyak akan seseorang yang pintar. Dia tidak punya nasus seksual yang tinggi. Dia hanya menginginkan orang-orang yang ingin selalu mendengarkan tetuah-tetuah dari dia. Dia sangat membutuhkan audiens atau orang-orang yang selalu ingin datang kepada dia untuk meminta nasihat dia dan dia kemudian akan berbicara panjang lebar untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia itu punya solusi akan masalahnya mereka. Dan orang-orang akan memuji dia sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Padahal sebenarnya, hidup si narsistik yang saya ceritakan ini, hidupnya juga aburadul. Artinya adalah, dia punya keluarga, dia punya bisnis, tetapi tidak ada satu pun itu yang berjalan dengan benar. Dia kebetulan dulu menikahi seorang wanita yang kaya raya, mendapatkan bisnis, tetapi itu semua kemudian hancur berantakan. Dan keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya, itu kemudian terlantar. Dan dia, dalam tanda kutip, boleh dibilang tidak menjalankan peran dia sebagai kepala rumah tangga untuk mengurusi keluarganya dia. Tetapi dia tetap, dengan keinginan memuaskan ego dia, sebagai seorang yang terlihat pintar dan bijaksana, kerja dia itu terus berjalan ke sana kemari untuk berbicara dengan orang-orang tentang kehidupan. Nah, sekarang, teman-teman, di antara orang-orang yang dia temui itu, ada satu orang yang kemudian menjadi asistennya dia. Asistennya dia adalah seorang wanita. Nah, dari luar, orang-orang akan melihat kisah mereka ini sebagai kisah seorang guru dan seorang murid. Di mana dia adalah orang yang bijaksana, dan dia punya seorang murid yang menghamba kepada dirinya. Selama belasan tahun, pria ini tidak punya status yang jelas, hanya berjalan ke sana kemari, bertemu dengan orang-orang, menasehati orang-orang, dan si asistennya ini, si wanita ini, ikut selalu bersama dia. Banyak orang berpikir bahwa mereka mungkin punya hubungan romansa di balik itu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Nah, setelah belasan tahun, kemudian tiba-tiba, sang gurunya ini, kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Dan ketika dia sudah meninggal dunia, asistennya ini kemudian mulailah berbicara tentang apa yang terjadi kepada dia. Jadi ternyata, teman-teman, selama belasan tahun ikut dengan gurunya tersebut, si wanita ini justru berkorban sangat banyak. Artinya, ketika mereka membutuhkan keuangan, ketika mereka membutuhkan tempat tinggal, dan hal-hal lainnya, justru si wanita ini yang mengorbankan banyak hal dari dia untuk mencukupi kebutuhan si gurunya tersebut. Si wanita tersebut berjuang sangat keras, mengorbankan banyak hal, hanya supaya keinginan gurunya tersebut untuk menjadi seseorang yang dikenal sebagai seseorang yang hebat, itu bisa terpenuhi. gurunya tersebut meninggal, meninggalkan hutang yang begitu banyak di mana-mana, yang dulu dicarikan oleh si asistennya tersebut, dan bahkan setelah gurunya meninggal, si asistennya tersebut juga harus menanggung hutang-hutang tersebut. Dan satu hal lagi, si wanita tersebut menghabiskan seluruh hidup dia menjadi seorang wanita single. Dia tidak menikah, dia tidak menemukan seseorang untuk menikah, karena, kenapa? Karena secara tidak langsung, gurunya tersebut menutup jalur dia untuk mendapatkan jodoh. Nah, sekarang teman-teman, ini yang menarik. Jika sekarang gurunya sudah meninggal, ada sahabat dia yang berusaha menyadarkan dia bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang korban manipulasi. Tetapi, si wanita tersebut sangat kukuh mempertahankan pendapat dia bahwa si gurunya tersebut adalah benar-benar seorang guru. Padahal, si wanita tersebut pernah bertemu dengan pria lain yang juga memanipulasi dia, dan si wanita itu sadar bahwa dia dimanipulasi. Tetapi, dia tidak sadar dan tidak mau mengakui kalau dia dimanipulasi oleh gurunya dia. Pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, si wanita tersebut kemungkinan besar punya yang namanya delusi hamba tersebut. Dia menjadikan guru dia tersebut sebagai seseorang yang memenuhi delusi dia. Dia pernah mengatakan kepada teman-temannya bahwa apapun yang diminta oleh si guru tersebut, pasti saya penuhi. Bahkan, untuk hal seksual sekalipun, pasti saya akan penuhi. Itu adalah sebagai bentuk pengabdian saya kepada guru saya tersebut. Itu adalah penggambaran dari delusi seorang hamba yang sangat mendambakan seorang majikan yang sebenarnya dia pergunakan untuk memenuhi delusi dia sendiri, memenuhi pemenuhan ego dia sendiri, untuk membuat sebuah kisah di mana dia adalah seorang hamba yang hebat di dunia ini dan mengabdi kepada seorang guru yang juga hebat. Padahal yang terjadi pada dia, dia itu mengabdi kepada seorang guru yang manipulatif. Kenapa? Karena gurunya tersebut itu sebenarnya tidak punya karya apapun dan di belakang dia, semua yang dia usahakan itu dipakai gurunya untuk bersenang-senang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa si wanita sangat sulit untuk mengakui bahwa dia dimanipulasi. Ini terjadi sebenarnya, teman-teman, karena bagi si wanita, kalau dia mengakui bahwa dia dimanipulasi, itu akan menghancurkan seluruh delusi yang dia punya. Itu akan menghancurkan seluruh hal yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun ataupun seumur hidupnya dia. sulit bagi dia untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukan dan dia perjuangkan selama ini itu sesuatu yang sia-sia. Jadi, kalau kalian bertemu dengan seseorang yang ingin kalian sadarkan bahwa dia itu dimanipulasi tetapi dia begitu kukuh tidak mau disadarkan, itu bisa saja, teman-teman, bukan karena dia tidak tahu dia dimanipulasi, tetapi lebih karena dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia itu dimanipulasi. Karena ketika dia mengakui bahwa dia itu dimanipulasi, itu akan mendatangkan konsekuensi yang begitu besar bagi orang tersebut. Sehingga dia memilih jalan yang lebih mudah untuk tidak mau mengakui bahwa dia dimanipulasi. Dan itulah yang terjadi kepada si wanita tersebut sampai hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.